Intro Kampuaten Kudus, Jawa Tengah memiliki bangunan ikonik era peralihan dari Hindu-Buddha ke era keislaman yang menjadi kebanggaan masyarakat Kudus. Bangunan ikonik ini adalah Masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Aqsa. Saat Ramadan banyak pelanjong yang singgah di Masjid Sunan Kudus ini. Pelanjong biasanya mulai singgah pada waktu surat asar ketika melakukan surat berjamaah sekaligus beristirahat di pelataran masjid untuk menunggu waktu berbuka. Masjid yang selalu ramai dikunjungi ini terletak di desa Kauman, Kejamaatan Kota, Kampuaten Kudus, Jawa Tengah. Para pelanjong memanfaatkan waktu ngalburit untuk berdoa, bersikir, dan mengaji di area masjid. Masjid ini terbilang unik lantaran memiliki menara mirip bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Masjid Menara Kudus merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus yang bernama asli Ja'afarsodik sejak tahun 1549 masa ini. Konsep bangunan Masjid Menara Kudus ini menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Bangunan dan hiasan Masjid Menara Kudus menunjukkan adanya hubungan dengan kesenian Hindu-Jawa. Pikiran khas Yawa banyak terpatri di sudut-sudut bangunan Masjid Menara Kudus. Wilayah Masjid Menara Kudus terbilang cukup luas, maka tak heran banyak pelanjong yang mampir untuk melaksanakan ibadah sekaligus wisata religi. Tidak sedikit pula para pelanjong yang mengabadikan momen saat berada di sekitar Masjid Menara Kudus. Selain melaksanakan sholat dan menikmati kemegahan arsitektur Masjid Menara Kudus, para pelanjong juga bisa bersiarah ke makam Sunan Kudus yang masih terletak di areal Masjid Menara Kudus. pelanjong sengaja mampir ke makam Sunan Kudus untuk berdoa dan menghabiskan waktu menunggu Azan Maghrib. Masjid Menara Al-Aqsa Kudus ini bisa menjadi tempat rekomendasi untuk menunggu waktu berbuka puasa sambil menunaikan ibadah. Namun, tak hanya merasakan pengalaman unik mengunjungi dan beribadah di masjid satu ini, pengunjung juga bisa berwisata kuliner jelang Azan Maghrib berkemandang. Menjelang Azan Maghrib, para pedagang mulai memenuhi sekitaran masjid untuk berjualan takjil berupa kudapan hingga minuman segar untuk berbuka puasa. Beragam pedagang seperti penjual martabak telur, khas kudus, kemudian telur gulung, kentang goreng, takjil jajanan pasar, hingga minuman dingin yang segar seperti es dawat menjadi buruan para pengunjung Masjid Al-Aqsa. Es dawat yang disajikan para pedagang di wilayah masjid jadi sasaran pengunjung jelang waktu berbuka puasa. Minuman dingin berbahan utama dawat atau channel hijau ini bisa ditemui setiap sore menjelang waktu berbuka di wilayah masjid penerah kudus dan banyak diminati. Hal ini tentu membuat pendapatan pedagang di sekitar wilayah masjid meningkat saat bulan Ramadan. Selain itu, kentang goreng yang dijajakan di sekitar masjid penerah kudus juga sering diburu oleh pengunjung. Makanan gori satu ini digandrumi pengunjung dan tas dikit pula yang buah pulang kentang goreng untuk disantap bersama warga. Tak ketinggalan, makanan kesukaan generasi 90-an telur gunung dan aci telur gunung juga bisa ditemui di antara para pedagang yang menjajakan jajanan di sekitar masjid penerah kudus. Sama dengan makanan lainnya, jajanan satu ini bisa ditemui menjelang waktu berbuka puasa. Ramadhan membawa banyak berkah bagi pedagang makanan dan minuman sekaligus membuat para pelancong lebih mudah menemukan banyak pilihan takjil untuk berbuka puasa. Berkah yang dirasakan para pedagang ketika Ramadhan juga dirasakan penjual kurma yang berjualan di wilayah sekitar masjid penerah kudus. Beragam jenis kurma pun juga lengkap dijual oleh para pedagang sekitar masjid penerah kudus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!